halo balapannya kembali lagi di balap motor tv youtube channel dan saya diditlufo sekarang sedang bersama mas Rifki Rahardian Rahardian atau lebih dikenal juga Rifki dia merupakan punggawa dari engine builder Mandira atau MDR racing Bandung ya bandung jadi kalau yang udah nonton konten sebelumnya kawan-kawan gerbek pengkel bisa lihat-lihat markasnya di antapani dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi dengan mas Rifki Mas jenengan emang dari dulu udah seneng ini senang otak-atik motor gitu dari zaman papan ya deh kalau dulu sih ya lebih kebalap sih cuman kesini karena hobi banget lah dibalap dulu jaman pembalap itu belum mutik-utik belum kalau jaman dulu kita bikin motornya malahan di kayak bebek di Jawa semua bikinnya dari jaman bikin ke Mas Bombal Pak Gendut terus Mas Agus Klaten pernah bikin juga kesana itu lebih malah nggak kepikiran sama sekali enggak nggak bisa kepikiran apa bisa bongkar-bongkar itu balap balap Iya masuk ikutnya juga event-event besar ya masih ya zaman dulu ikut event-event besar juga dulu ke jurnes itu bener-bener nggak nggak kepikiran bongkar-bongkar masa udah dipembalap dulu juga seneng-seneng itu enggak enggak sih cuman ya sering gara-gara keseringan lihat itu kan jadi ini bisa sendiri gitu balap dari umur berapa Mas udah dari SMP berarti SMP udah balap-balap terus zaman ikut kayak dulu kan pernah jadi juara umum di Honda ya itu SMA atau udah tamat itu SMA udah baru-baru lulus kelas tiga lagi kelas tiga itu kan dulu pemulanya juga waktu itu nggak ada batasan umur ya jaman dulu bebas itu judulnya kejurnas aja pemula sama sidit kalau jaman dulu kan kalau yang baru-baru masuknya pemula dulu ya sekarang kan siditnya diumur kan udah ikut Mas ikut dulu pernah gabung siapa aja tim mana aja waktu dulu sempet sama Jayadi cuman nggak nggak apa sih full seri nggak full seri sih sama jadi betul-betul waktu dulu tangan patah ilmas Allah di luar sama pemula tuh sama pemula ya teman-teman aja masih artabuana artabuana itu lama ya terakhir-terakhir ya artabuana sih lamanya itu lama berapa tahun artabuana tuh lama sempir ada sepuluh tahun kan itu yang semudang makanya aku dikenal jadi itu kan kesehatan saudara lah itunya gitu pantes hehehe artabuana itu bahwa ya terutama ya terjumpa susuki itu sujuki juga artabuana juga artabuana juga Honda waktu itu Honda dulu sama Surabaya motor SBM SBM mana lagi pernah dulu sama jaman aku sama golden pernah sama golden itu pernah pernah golden juga ya awal-awal terus terus kebanyakannya balap sendiri sih jadi apa kayak motor sendiri gitu balap kan waktu dulu ada MR Honda Suzuki MR Yamaha ke jurnas kita balap ke semua diacak gitu balap sendiri tim apa kayak tim sendiri tim sendiri yang artabuana itu itu udah kayak tim sendiri itu kan yang ininya saudara juga sih yang ininya gitu itu ya itu yang motornya pesen dimana-mana itu itu dari situ pertama kali jadi mekanik gimana ceritanya pertama jadi mekanik ya awalnya sih kita kan nyerpis di orang lain kan mau mau balap nih seminggu masukin hari Selasa dikerjainnya kebetulan bengkelnya penuh terus misalkan kerjainnya kemis kalau enggak Jumat terus dilihat-lihat ngerjainnya gitu-gitu aja gitu terus ya kita nyoba ah nyobain aja servis sendiri gitu sama anak-anak taunya bisa menang juga masih juara satu gitu nah dari situ nyoba-nyoba aja ini benar ini sendiri gitu dulu awalnya tuh motor bikin diorak ketika mau repair ya ya repair lama lama kayak gitu coba sendiri ternyata berhasil berhasil dari situ wah kayaknya bisa nih awalnya gitu terus mulai mulai ya bikin nih kebetulan jebol juga motor kita nih kita ikutin gitu ini ininya terus belajar dari nanya sana sini nanya sini lah gitu ya Alhamdulillah berhasil juga gitu awalnya sih nggak ngeberani bikin terima dari orang orderan dari orang lain juga takut dimarahin awalnya balap sendiri terus sudah balap sendiri kita tambah ini lagi eh apa pembalap lagi sama Irfan Cupeng bareng sama aku Cupeng dulu jadi eh aku sama Irfan Cupeng balapnya jadi timnya tim sendiri motornya bikin anakku sendiri pembalap pertamanya ya kan dari sini Irfan Cupeng ya buat balap pejurdaan kayak gitunya dari situ mulai coba-coba belajarnya berarti otodidak ya awalnya ya otodidak lah ambil tanya-tanya karena awalnya karena terpaksa ya maksudnya ya karena terpaksa sih maksudnya kan eh lama gitu ngerjainnya sedangkan udah mau berangkat balap gitu itu tahun berapa mas belajar pertama-pertama ini berapa 2009an 2010 lah sekitar segitu pertama mulai-mulai bongkar-bongkar udah lama makanya waktu itu masih balap sendiri ya masih aktif ya itu masih balap sendiri tuh masih balap juga masih suka balap terakhir nggak balap kapan aku 2017 2016 itu ya sekitar segitu lah off memilih lebih fokus di eh iya lebih inilah lebih fokus jadi cuma ya ada kerjaan juga sih kayak gitu oh ada kerjaan lainnya iya sebenarnya ada-ada lagi lah gitu ininya gitu masih nerusin yang di Sumedang atau gimana ya di Sumedang juga itu ternyata ada usaha lain di bagi apa di luar ya tapi di sini seneng ya biar awet muda kan main kayak gini katanya awet muda awet muda karena ketemunya yang muda-muda terus terus saat ini mas Riffq sendiri backup berapa tim yang full backup ya kalau buat Sumatera sih kayak yang tim lotop buat SCP gitu kebetulan lotop juga kan nge support tim aku sekarang nih oh ini tim sendiri tapi di support sama lotop ah iya gitu nah kalau misalkan buat balap SCP nya dia eh ini lotop semua gitu kalau SCP gitu full oh dianya oke ada lagi motornya di sana ya motornya ada di sana gitu terus mana lagi mas yang yang kayak Sumatera sih Rikimoto motor iya Riau juga ya siapa Riau juga paning-paning gitu terus sama paling kayak di tim Sulawesi sih kayak pegangan motor siapa Ahwin Ahwin saja itu dengan full sama motornya Iswandi Mois sana tuh oh iya ini yang backup ya bukan cuma dia kalau yang pesan kon iya kalau ditulis banyak banget kalau diomongin gak selesai-selesai ini aja tuh masih pesanan masih banyak itu beda lagi ya kalau itu ya kalau daerah lain mas? daerah lain? nah kalau Jawa sih agak kurang sih ada sih cuman dia bikin-bikin kayak gitu dan kebanyakan bikin lepas terus inilah beli lepas udah bikin ya repair sendiri semua sendiri lah kebanyakan gitu bukannya kalau kayak gitu bisa di iya sih bisa bisa di kopi lah gak banyak? kopi gitu ya cuman beda tangan beda rasa gitu oke ya kan itu ya pasti ada juga sih model kopi itu kopi terus dikembangin gitu-gitu lah tapi ya kembali lagi iya balik lagi lah beda tangan beda rasa untuk yang penasaran harga kalau bikin motor di mas Rizky itu ada di konten sebelumnya di konten gerbek pengkelnya tadi kita sempet ngobrol mas berapa-berapanya terus mas kan cukup jarang ya ada engine builder yang punya tim sendiri apa sih? kenapa gak backup tim lain aja gitu? iya karena hobi balik lagi ke hobi itu lih jadi aku ngeliat ibaratin motor bikin sendiri depan aja udah puas banget gitu tuh udah seneng gitu jadinya apalagi motor tim sendiri gitu kan? sambil hiburan lah gitu kan jalan-jalan kemana kalau ada balap gitu iya kalau ini warna dari sana ya dari lotop ya? warna gak juga sih cuman kalau iya kalau lotop dia lebih ke dominan ungu gitu ini nya jadi perpaduan lah antara karena dia sponsor utamanya ya mas ya kan berbeda dengan tahun lalu ya mas tahun lalu sponsor utamanya air air speed tahun ini lotop iya jadi ada tim sendiri dia juga backup iya tapi ini untuk di Jawa ya mas ya? iya Jawa Jawa ikutnya mau apa aja rencananya? iya kayaknya event-event yang bagus lah yang besar gitu kayak rencana katanya denger-dengar kayak RSV nah ada lagi kan katanya 3 seri atau 4 seri itu kan metiknya banyak ya? iya kayak RSV, MCR juga MCR Jawa Timur berangkat ini mas? rencana mau berangkat lah kayaknya bukan tim Jawa Timur gitu? enggak oh enggak ada mas tim yang full di backup sana? jadi ini buat promosi sambil jalan-jalan iya sambil jalan-jalan kayak kemarin ya tahun baru ya iya tahun baru ke Jogja iya keluarga di bawah mas? apa ya? iya sambil bawa keluarga, bawa anak-anak iya jalan-jalan berarti nanti juga bisa nyobain mandalika iya sayangnya belum ada kelas metik iya kalau mandalika mungkin ada metik berangkat mas? berangkat cuman panjang banget mungkin dipakai lolorunyi yang berapa iya aduh ada ini yang video dia pake aerok aja iya iya kan ada yang aerok kan itu kan metizen wah pelan-pelan iya surgetnya gede banget iya terus memang terdepannya mau fokus di metik aja pengen sih kayak apa bikin ada ini tapi yang rencana lebih dekat ini mungkin main-main 2 takan lah yang lagi ini ada kenal potnya disana sedang riset riset spek apa mas? paling 125 116 standar awalnya itu dulu iya basic post one post one kebetulan kita juga satu ini lagi bikin di jawa sih post one nya jadi ntar pengen lihat-lihat lah daripada riset ini gitu sama-sama kalau aku kan belak-belakan aja gitu lah cari ilmu gitu kan karena kan kita nggak tahu kalau cuma tanya iya iya maksudnya tanya sambil ngukur kan iya beli oh ternyata begini lagi-lagi bikin juga sih di jawa satu ada ya belum jadi ini kebetulan mbak udah jadi satu baru jadi satu belum dicoba mas? kemarin rencananya mau balap di Subang rangkanya belum beres disananya iya mesinnya udah kemarin udah dites udah di daya jawabannya jawa tengah jawa timur atau madula iya daerah soloknya sana dikit lah mungkin oh iya solo kesana dikit ya paham lah ada beberapa pengin gulir disana oke oke yang lagi naik jauh lah ya mas ya iya coba penasaran ya kadang penasaran ya mas kok besar itu ya dan lain-lain tapi bayar juga kalau mas Rifky ngembangin dikembangin sendiri bayar juga pembalap masalahnya bisa ngetes sendiri iya oh kedepannya itu sport? sport kayaknya emaking dulu kemarin-kemarin sempet bikin juga sih emaking kayak gitu cuman kalau dijabar kan kemarin-kemarin balapnya agak jarang sih ini kelas-kelasnya kayak jarang dibuka kayak gitu kalau ada emaking ya apa beginner gitu paling iya terus kelagian kan kita kalau kayak bebek balapnya tim-tim ini udah pasti ke yang inilah gitu bikinnya gitu yang udah kalau tujuan utama cari orderan itu ya pasti iya kalau buat kayak making bukannya nggak mau cuman beda ininya lah beda jalur ininya gitu pasarnya udah dimakitin beda pasarnya gitu apalagi sekarang sebulan berapa bikin sampai berapa mesin mas? satu bulan sih bisa sampai ya tiga lah anak-anak yang tiga dibatesin atau gimana mas? kalau cuma tiga? iya kadang-kadang kita dibatesin dulu misalkan sampai jadi dulu udah ini baru ini lagi gitu kalau misalkan kita semua di apa diterima diterima tapi diterima diterima sih cuman kita kasih waktunya datelannya misalkan dia pengennya kapan misalkan ini kalau misalkan lagi penuh paling kita kasihin janjinya agak dipundurin jadi ngitung dulu yang disini gitu ininya gitu biar biar sama-sama enak kan kita nyala keburu-buru mereka juga kan ini gitu salah satu kan event banyak nah kan kepotongnya kita ya balap ini gitu kan balap terus mood namutnya juga nggak mungkin dipaksain walaupun kalau jadi pasti jadi jadi rezeki kan nggak mungkin dipaksain hasilnya nggak ini ya? ya hasilnya nggak begitu bedalah ini hasilnya gitu jadi memang dipaksain seperti itu berarti satu tahun berapa tuh? tapi kalau yang pesen cuma head gitu-gitu ada juga yang kayak gitu kayak pesen head kayak mesen mokon as ya gitu ada banyak sih berarti sebenarnya nggak terlalu apa yang seminggu dua atau tiga nggak sampai segitu ya? ya kita seininya aja lah seberesnya gitu kalau ada yang bikinnya juga kita bilang misalkan oh ini orderannya lagi misalkan misalkan lagi penuh misalkan kita kasih waktu ini misalkan dia kan kalau buat event kapan ininya mau dipakainya gitu kita atur-atur ininya gitu lah jadwal ininya gitu apalagi tadi juga nyenangkan cerita kalau sis di nyenangkan itu nanti bisa dicoba dulu ya bisa coba dulu kalau misalkan kadang-kadang ada yang mas pengen dicobain dulu dong disana pakai balap ya bisa kita pakai balap aja gitu disini terus dino dino udah pasti lah tiap bikin motor balap pasti dino ada data-datanya dikirim ada datanya gitu harus udah sesuai spek dulu ya mas ya kayak misalkan dinoan kita juga ada standarnya misalnya dinoan segini oh ini udah bisa 3 besar nih lah kalau misalkan taruh dimana ini ya mas gitu udah ada ini ada garansinya lah ya mas tergantung ke balapnya juga ya balik lagi ke balapnya gitu ya jadi seperti itu seperti di konten sebelumnya kan sempat cerita bahwa dinoan juga riset produk sendiri ya brand MDM ya itu memang mau diseriusin mas yaa insya Allah sih agak diseriusin gitu lebih ini kedepannya buat buat part-part metiknya kita mau kayak ngeluarin brand-brandnya gitu yang udah jalan sih kayak perklap gitu udah jalan sih udah lama gitu udah lama juga itu udah lama kalau perklap udah jalan udah banyak lah yang belinya gitu oke di Shopee ada gitu? Shopee ada kita ada token juga di Shopee juga oh iya apa mas? MDR Racing? MDR Racing 142 ya MDR Racing 142 ternyata tuh jaman sekarang ya mas iya itu jualan cuma merek MDR atau? ada juga part-partnya lain kayak part CLD macem-macem lah ada ini juga itu ada adminnya? ada adminnya lagi yang pegang jadi gitu kecepatannya itu terus part-part metik ya terutama pekerja di metik iya apa aja Nus? sekarang lagi riset apa ini? kenal pot kenal pot kayak gitu terus sama kayak PRCVT juga kayak gitu udah mulai riset udah mulai riset riset aja gitu kan jadangan mekanik tau yang terbaik ya kan? hasilnya itu bikin ya kalau misalkan hasilnya bagus bisa dipasarkan ya kenapa enggak gitu iya kan jangka panjang ya apalagi MDR kan udah ya kalau untuk metik apa sih yang gak ngerti gini mas kalau ini pembalapnya siapa aja untuk tim sendiri? pembalapnya kalau open yang udah fiksi kayak sekarang yang Roby Rizaldi oh itu lanjut lanjut sama jenengan ya Roby terus yang ininya masih inilah masih belum deal ya? belum gini-gini yang pasti 2 opennya 2 pembalapnya 2 wanita 1 lah tapi baru Roby mas gitu berbicara mengenai Roby Roby berapa tahun sama jenengan? Roby sekarang tahun ke 2 sekarang sebelumnya apa? sebelumnya dia ya suka pake-pake juga cuman kalau yang bener-bener full dari aku tahun kemarin tahun kemarin sama sekarang oh akhirnya udah lama mas Anggi tahun kemarin Anggi 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 udah berapa tahun? 3 tahun Anggi Anggi kan dari Kongling ya dari Kongling ditarik dari sampe jenengan ini gak pengen ngambil corneringan lagi ini? cornering pengen sih cuman belum nemu yang cocok lagi balapnya sih di jabar doang kalau di ini kan jadi gak bisa ngeliat ya mas ya? terus lagian kemarin-kemarin aku gak boleh balap cornering ada ininya jadi tim ini gak boleh balap gitu sempet sempet jadi gak boleh gak boleh balap cornering kemarin-kemarin makanya motornya udah aja dibikin-bikinin progres yang ininya gitu oke yang lama siapa mas? pembalap? kan sekarang kalau saya lihat kan ada engine builder itu punya pembalap iya siapa mas? yang bener-bener sekarang kan memang oke lah Robi lah tapi ternyata Robi baru masuk ke tahun kedua iya siapa mas? yang maksudnya ini pembalapku banget yang paling lama sih yang ini paling kayak sekarang yang paling lama Anggi yang ini Robi gabungnya baru hampir 2 tahunan kalau Robi tapi sebelumnya dia juga sering pakai motor gitu karena saya lihat kayak gitu mekanik punya andalan iya kalau sekarang rata lah membalap bagus-bagus makanya bingung juga ini milih-milihnya jadi kadang kalau kebetulan sekarang kan balapnya sirkuit permanen semua gitu nah sedangkan sirkuit permanen kan ada pembalap A yang bagus di sini sirkuit ininya tapi kalau kalau apa kalau sirkuit dadakannya jarang banget sekarang paling balap yang sering itu kan antara kayak kalau Jawa Baratan ya Brigif Subang Sentul Tasik kalau sirkuit-sirkuit dadakan jarang karena izinnya susah kalau buat-buat sekarang-sekarang cari pembalapnya berarti yang harus jagoan yang itu ya jadi ya bingungnya juga pembalapnya nyari tengah-tengahnya yang kesana-kesininya bagus lah gitu bisa kalau untuk kayak gini kayak tim Sumatra itu kan pembalapnya ada di sini juga itu dari Njenengan atau dari timnya kalau yang itu pembalapnya bawa dari aku pembalapnya memang kayak gini Njenengan ada beberapa nama mereka sudah milih gitu iya jadi aku misalkan mau ngajuin nih ini ada si Ani ini yang rekomendasi aku misalkan pakai siapa gitu itu pembalap rekomendasi jadi ada beberapa nama yang memang Njenengan itu udah mengklop ya aku juga rekomendasi juga karena kan udah udah klop udah tahu karakternya juga terus udah pernah coba pakai motor aku jadi gimana-gimana dan ada banyak ya mas pembalapnya karena kita pernah satu di bandara ya bawa rombongan itu pembalap-pembalapnya iya tapi ada yang ditaruh di mana ada taruh di mana jadi ntar di acak kemana-kemananya gitu tapi Sulawesi beda ya Sulawesi kalau solusi kebanyakan pembalap-pembalap sendiri memang kalau Sumatera kan pembalap sini memang dia jagoan metik Sulawesi memang bagus juga solusi bagus sih bagus-bagus solusi tapi kalau nah sekarang ngelawan juga sih yang di ini samanya ngelawan ngelawan walaupun sini jagoan metik udah bener bagus-bagus juga kayak kayak pembalap-pembalap kayak Ahwin lah sekarang udah main-main metik kayak gitu terus bagus-bagus juga orang-orang Sulawesi terus sekalian kan di Sulawesi sana kayak sekarang yang lagi rame tuh di Palopo sering gitu kan sirkuitnya panjang banget bagus lah orang-orang ininya gitu makanya Sulawesi paling jarang bawa pembalap dari sini jarang kalau Sulawesi belum pernah solusi belum pernah melawan bawa pembalap belum pernah mereka cari pembalapnya diajak dong misalnya iya iya belum mereka udah punya jagoan sendiri iya sebenarnya beda wilayah iya iya jatang-jatim kan pembalapnya dari sini jabar Sumatra masih kadang-kadang buat SCP banyak kan ambil jabar juga iya iya mas nilakan kan udah cukup lama ya berkerja di metik iya udah 10 tahun ya berarti ya 10 tahun kan lebih ya berarti bedanya apa mas motornya kayaknya biasanya dari dulu bit ya iya bit bedanya apa mas motor metik balap dulu di awal-awal dengan sekarang kalau dulu jauh beda sih kalau apa sih kan sekarang part racingnya udah banyak sekarang kayak gitu kalau kayak buat motor standar kayak motor karbu ini aku di injeksiin oh ini mau injeksiin injeksiin kayak gitu itu sengaja di injeksiin atau memang nyoba atau memang ya sengaja di yang karbu juga ada karbu ada misalkan kayak buat 130 standar sama 115 ee di injeksiin sama karbu cuman kalau lebih kencang kalau menurut aku ya yang injeksi sekarang injeksi pasti kalau itu di ini lebih didalemin lagi pasti pasti lebih kencang injeksi sih perbedaannya ini bisa hampir 1 HP setengah lah perbedaannya lumayan injeksi sama karbu tapi ini lah udah mendalemin dari kapan? setahun? udah lama sih aku udah kalau injeksi orang lain belum ini aku udah coba-coba ini ya karena iya di kejuraskan injeksi terbukti lebih kencang ya mas udah berapa lama udah hampir 4 tahunan tapi basicnya yang injeksi basic injeksi iya injeksi yang memang bit fi iya iya kalau motornya basicnya motor karbu oke mesinnya bit karbu cuman dibikin injeksi dia kalau pakai yang bit fi apa rangkanya yang gak bisa dipakai balap dia ceper kan mesinnya belok kena kena ya kena-kenanya gitu terus gini mas dulu jaman awal-awal dengan mulai jadi mekanik ada beberapa event metik bergengsi iya sekarang iya sekarang gak ada ini harapannya apa mas untuk dunia iya pengen sih ada kayak zaman dulu kan metik race nih itu bener-bener metik race dia hadiah sampai 10 udah model kayak RSP tuh iya tapi spesialis metik iya terus kayak 1 seri per kelas 2 arah 1 dapet motor langsungan pengen ada event-event yang seperti itu mudah-mudahan ada agak di taikin lagi lah event-event metiknya gitu sekarang gitu terus gini mas kabarnya 2024 regulasi berubah? nah iya regulasi 2004 2024 rubah dia kayak buat MP7 kipasnya boleh dicabut tanpa kipas MP7 tuh kan standar ya standar terus sama karekasnya bebas kalau gak salah jadi boleh dirubah kayak dibandul kayak gitu kalau tahun sekarang lebih lost lagi ini pasti lebih kencang lagi buat regulasinya malahan kalau buat 130 standar lebih mending spek sekarang kalau sekarang pakai kipas karena mesinnya juga RPMnya kalau 130 udah bisa sampai 13 ribuan jadi pecah kipas terus sekarang sekali sekali balap dia kalau pakai kipas kita harus menyiapin itu bisa minimal 5 kipas lah kali balap pecah-pecah hancur terus gitu terus nanti kalau gak ada kipas nanti sistemnya open-openan buka-bukan gitu? apanya iya dibuka ini ya jadi gak ada kipas jadi angin iya terus lebih ringan juga RPMnya kan bisa lebih tinggi oke tanpa hambatan apa beban kipas itu ya? kayak motor ini aja misalkan dicabut kipas keadaan gini murni naik 2 HP langsung gitu perbedaannya pakai kipas sama gak pakai kipas gitu eh suhunya gimana mas? apanya? suhunya kita ntar pakai weld cooler kan boleh juga regulasinya kalau gak itu baru pusing susah ya mas panas ya pasti demikian ngobrol balap bersama dengan mas Rifki Rahadian alias Rifki DADRI MDR Racing oke thank you mas ya atas kesempatan yang udah gerbek bengkel dan juga kita siap-siap terima kasih siap-siap selalu men